Yang dihadiri oleh ratusan pedagang pasar di Solo yang mulia, kita laporkan juga di bawah aslu, sempat diverifikasi di bawah aslu Jawa Tengah, tapi dikatakan tidak ditemukan pelanggaran pada dengan jelas-jelas, Pak Prabowo juga hadir secara jaring di sana dan berkampanye juga. Yang kelima, kita bicara mengenai cuti yang mulia. Pak Juki Pilih Hasan melakukan pelanggaran izin cuti kampanye yang mulia, yaitu kita sudah laporkan pada bawah aslu dan sudah diputus bersalah yang mulia dengan itu. Dalam putusan dari bawah aslu, menyatakan terlapor yaitu Pak Juki Pilih Hasan terbukti secara sah dan menyakitkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu. Kedua, memberikan tegurang kepada terlapor untuk tidak melakukan perbuatan yang sama di kundal hari. Yang lima, mengenai Bansos yang mulia. Pak Juki Pilih Hasan juga kita laporkan mengenai Bansos di Kendal dan di Cerbon. Yang mulia, kita sudah laporkan, tetapi bawah aslu selalu menyatakan tidak dapat diregister karena tidak memenuhi syarat material. Yang terakhir, mengenai Pak Air Langga Hartanto, pelanggarannya dilakukan mengenai Bansos di NTB di Desa Kuta, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Yang mulia. Kita laporkan, pihak bawah aslu juga menjawab tidak dapat diregister karena tidak memenuhi syarat material. Terima kasih Yang mulia. Baik, dari Pak Mohd. Pauzi. Terima kasih Yang mulia atas waktunya. Perkenalkan, saya Muhammad Fauzi. Di sini kapasitas saya untuk memberi kesaksian sebagai anggota pelanggaran administrasi dari tim hukum Amin. Dan saya akan menyampaikan terkait dua laporan yang kami sampaikan kepada bawah aslu. Pertama, laporan kami terkait acara yang diselenggarakan oleh ABDESI, yaitu Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, yang diselenggarakan pada hari Minggu, 19 November, diikuti lebih dari 20 ribu kepala desa. Dengan nama acara deklarasi nasional desa bersatu. Dalam acara tersebut, diketahui bahwa terdapat kehadiran calon wakil presiden nomor urut 02, yaitu Gibran Raka Buming Raka. Setelah kita mengetahui kejadian tersebut, yang mulia, Kami bersama tim hukum membuat laporan ke bawah aslu pada 24 November 2023. Kami buat laporan ke bawah aslu dengan nomor register 017 LP PP RI 00 XI 2023, yang mana terdapat dalam daftar alat bukti pemohon, bukti P20, yang mulia. Berselang lima hari kemudian, tepatnya 29 November 2023, kami menerima status hasil laporan dari bawah aslu berbentuk softfile yang dikirim melalui WhatsApp terkait tidak diregisternya laporan kami, karena dianggap tidak memenuhi syarat material. Upaya hukum yang kita lakukan selanjutnya adalah dengan membuat laporan ke DKPP pada 4 Desember 2023, dan baru diputus oleh DKPP pada 20 Maret 2024. Ada rentang waktu cukup lama, yang mulia, untuk memutus perkara terkait. Dengan putusan, syukur Alhamdulillah, mengabulkan sebagian permohonan kami, dan memberi peringatan kepada bawah aslu yang dipimpin Rahmat Bagja dan anggota bawah aslu lainnya. Terdapat dalam daftar alat bukti pemohon, yaitu P156, yang mulia. Kedua, laporan terkait tugaan kampanye terselubung yang dilakukan lagi-lagi, dari calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran, Raka Buming Raka. Gibran dalam acara tersebut, hadir kapasitasnya, beliau memang mengakui sebagai menjalani CFD saja yang mulia, jalan pagi, jalan santai di situ. Gibran membagikan susu kepada anak-anak dan orang dewasa yang lalu-lalang dalam acara pagi itu. Kita setelahnya membuat laporan juga ke bawah aslu pada 11 Desember, yang mulia. Kejadian pada saat Gibran di CFD tersebut ada di tanggal 3 Desember. Setelahnya, kita buat laporan di tanggal 11 Desember 2023, dengan laporan nomor 002, garis miring Rek, garis miring LP, garis miring PP, garis miring RI, garis miring 000, garis miring XII, garis miring 2023. Ada dalam daftar alat bukti pemohon, yaitu di P23, yang mulia. Dalam yang terjadi di CFD pada hari itu, yang mulia, Gibran membagikan susu. Ya, tadi kan sudah, susu laporan ke bawah aslu bagaimana? Laporan ke bawah aslu, yang mulia. Kita, Alhamdulillah, tidak ditolak. Kita lanjut ke dalam tahap klarifikasi pada 14 Desember 2023. Kita masuk ke tahap klarifikasi, yang mulia. Di situ memang kita sempat diuji ya, kita sempat di, kurang lebih, masuk ke tahap penyelidikan, kita ditanyain terkait ke, ke sepahaman saya sebagai pelapor, yang dipimpin langsung oleh Bapak Puadi, sebagai anggota bawah aslu, yang mulia. Dalam laporan yang, dalam klarifikasi yang saya lakukan, yang mulia, di situ saya mendalilkan bahwa yang dilakukan Gibran Raka Buming Raka pada hari itu, dapat dikenakan sanksi administratif, yang mulia. Nah, lanjut cerita. Selesai diklarifikasi, keluar status hasil laporan dengan nomor 26 PP000-K1-12-2023 pada 27 Desember 2023, dengan status laporan tidak ditindak lanjuti, karena tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu, yang mulia. Dari situ juga kita sudah merasa cukup aneh putusannya. Kenapa bukan tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana? Karena memang tidak ada pidana yang kita ajukan, yaitu administratif, yang mulia. Bahwa asli di situ memutus, tidak ada ditemukannya unsur pelanggaran pidana. Cukup, ya, membingungkan kita juga, yang mulia. Jadi kurang lebih itu penjelasan saya terkait laporan yang saya buat, yang mulia. Terima kasih. Pak Anies. Terima kasih, Matris. Perkenalkan nama saya Anies Brio Anisori. Kedudukan saya sebagai tim hukum nasional Jawa Tengah. Pertama, yang kami laporkan adalah terkait dengan pemanggilan kepala desa seluruh Karanganyar, kecuali kecamatan kota, oleh Polda melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Itu dilakukan, pemanggilan dilakukan pada tanggal 29 November tahun 2023. Pada saat itu memang ada beberapa kepala desa yang dipanggil, akan tetapi kelanjutannya pemanggilan ditunda untuk waktu yang tidak ditentukan. Di mana itu, Pak? Di Polda Jawa Tengah, Karanganyar. Jadi 176 kepala desa dipanggil oleh Polda melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Polres atau Polda? Polda. Karena ini berkaitan dengan penggunaan dana PPD Provinsi. Yang dipanggil Polda. Tapi di Karanganyar? Tapi enggak dipanggil ke Polda. Polda. 136? 176. 176 ya? Ya. Pada tanggal 29 November 2019. Apa ini ya? Karena pada waktu itu sudah menjelang pemilihan umum, banyak orang yang mendukai seperti itu. Dan kami mendapatkan informasi melalui WhatsApp kepada saya di grup bahwa akan terjadi seperti ini. Pada waktu itu saya katakan kepada pemberi informasi, apakah ada orang yang siap untuk menjadi saksi atau melaporkan, nanti akan kami damping untuk melaporkan. Tetapi sampai saat ini tidak ada yang. Bapak tidak melihat sendiri ini? Tidak melihat sendiri. Hanya di beberapa media ada juga berita itu. Terus apa lagi yang mau dijelaskan? Terus kemudian yang kedua, konsolidasi ratusan kepala desa yang terjadi di Temanggung. Dilaksanakan dengan tema tajuk rapat koordinasi kepala desa Kabupaten Temanggung untuk pemenangan Prabowo Gibran tahun 2024 menjemput Indonesia Maju. Itu dilaksanakan di sebuah warung makan di Parakan Temanggung. Berapa orang tadi? Tidak disebutkan berapa jumlahnya-nya seluruh kepala desa. Siapa yang inisiatifnya ini? Inisiatifnya Kepala Desa akan tetapi nanti dilaporkan oleh THN Temanggung, dilaporkan oleh Muhammad Maskur, Serdana Syariah, dilaporkan ke Bawaslu. Kemudian di Bawaslu tidak, itu dilaporkan pada tanggal 3 Februari tahun 2024 dengan nomor laporan 001, garis miring LP, garis miring PP, garis miring KAP, garis miring 14.33, garis miring 2 Romawi, garis miring 2024. Tertanggal 23 Februari. Dilaporkan oleh Muhammad Maskur, Serdana Syariah. Kemudian pada jawaban dari Bawaslu, tidak terregistrasi karena tidak melengkapi berkas laporan hingga batas waktu perbaikan laporan. Dan jawaban Bawaslu itu terjadi di tertanggal 16 Februari tahun 2024. Kemudian yang ketiga, kegiatan Mukernas Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia yang terjadi di Semarang. Terjadinya di Semarang, di GM Setos Hotel, Semarang, pada tanggal 19 Desember tahun 2023. Acara tersebut dihadiri oleh Menteri Perdagangan Bapak Zul Kivli Hasan. Kemudian, peristiwa itu kami cek juga kepada teman-teman yang ada di Semarang untuk bisa melaporkan. Akan tapi kembali lagi tidak ada yang bersedia untuk melaporkan. Pada akhirnya kami serahkan, kami koordinasi dengan THN Pusat. Yang oleh THN Pusat kemudian dilaporkan ke bawah seluruh, seperti yang disampaikan oleh saksi Nizar Mirisan tadi. Kemudian, keempat, kegiatan Kementerian Perdagangan RI di Swakola, Surakarta. Pada tanggal 31 Januari tahun 2024, dengan tema acara digitalisasi sebagai strategi UMKM dengan perdagangan naik kelas bersama Menteri Perdagangan RI, Zul Kivli Hasan. Kemudian, peristiwa itu dilaporkan oleh tim hukum nasional. Karena kami sama ketika saya mendapatkan informasi seperti itu, saya selalu mengecek kepada tentang kejadian itu. Apakah ada yang bersedia untuk menjadi pelapor atau saksi? Akan tapi kami tidak menemukan siapa yang akan menjadi pelapor dan saksi. Kemudian, kami serahkan, kami koordinasi keberan THN Pusat lagi. Jadi, ini hanya informasi-informasi yang masuk ke babak ya? Iya. Terus kemudian, yang kelima, ini adalah sesuatu yang terjadi pada diri saya sendiri. Terkait dengan permohonan kami untuk mendokumentasikan daftar hadir di TPS 20 Keluruhan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Kota Swakarta. Kami dilarang mendokumentasikan daftar hadir DPT, daftar hadir DPT-B, dan daftar hadir DPT-K. Kami dilarang untuk mendokumentasikan itu. Siapa yang melarang itu? Yang melarang KPPS. Bahkan pada waktu itu terjadi agak sedikit tegang. Kenapa? Karena KPPS menanyakan apa status saya. Saya berkata, saya bukan saksi, saya masyarakat umum. Yang melihat penghitungan suara pilpres. Dan itu dilarang. Dan kemudian saya juga pada waktu itu ada PTPS. Saya minta klarifikasi kepada PTPS. Apakah diboleh-boleh atau tidak? PTPS mengatakan tidak diperbolehkan juga. Dan pada waktu itu juga saya di lokasi itu ada PPS. Panitia Pemungutan Suara, anggota. Saya mohon klarifikasi juga, tidak diperbolehkan. Akhirnya pada keesokan harinya kami melaporkan ke Bawaslu tentang kejadian ini. Bapak ketika itu fokusnya di tempat yang mau didokumentasikan, di tempat itu memang ada apa? Saya tidak memfokuskan. Hanya saya mendasarkan pada PKPU nomor 23 tahun 2003 pasal 59. Bapak maksudnya random saja gitu? Random saja. Bapak maksudnya.